Terima kasih kami atas nama pemerintah kota administrasi Jakarta Selatan. Pada hari ini di UPK Setu Babagan telah diadakan kegiatan gebiar seni tradisional Betawi dan ini merupakan salah satu upaya untuk mengenalkan kesenian Betawi kepada generasi muda dan seluruh warga masyarakat di Jakarta Selatan. Salah satu tujuannya adalah agar bagaimana seni-seni tradisi Betawi itu tidak punah dan terus bisa dilestarikan. Sehingga ini salah satu upaya untuk meningkatkan kasanah seni-seni tradisional Betawi di Setu Babagan ini khususnya. Oleh karena itu saya juga atas nama pemerintah kota administrasi Jakarta Selatan memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap kegiatan ini dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa menular sampai ke pelosok-pelosok di wilayah Jakarta Selatan khususnya. Ini sangat menarik sekali ya busana-busana karena saya yakin bahwa para generasi muda khususnya warga Jakarta sendiri belum tentu paham terhadap apa busana-busana dari masa ke masa. Nah lalu itu ketika kegiatan hari ini itu dilaksanakan tentunya ini akan bisa memberikan edukasi kepada warga Jakarta khususnya generasi muda sehingga ini bisa diimplementasikan, bisa dilestarikan dan sekaligus dipakai busana itu dalam kehidupan sehari-hari utamanya juga dalam kegiatan-kegiatan tertentu, momen-momen tertentu di keseharian. Hari ini di UPK Perkampungan Budaya Betawi kami melaksanakan Gebiar Seni Budaya Tradisi Betawi dalam rangka hut kota Jakarta ke 497. Acari ini merupakan rangkaian kegiatan satu hari penuh. Mulai dari pagi hari ini kita diawali tadi pagi dengan pelepasan bibit ikan tawes itu kerjasama kita, kolaborasi kita dengan ikatan alumni SMK 63. Kemudian tadi juga Pak Habib sudah meresmikan pameran temporer pakaian-pakaian Betawi. Nanti di MP Theater kita tampilkan musik Betawi keroncong dan digambang keromong. Kita juga ada workshop-workshop yang kita laksanakan bisa diikuti secara gratis oleh masyarakat yang hadir di Perkampungan Budaya Betawi. Dan puncaknya nanti malam kita ada pergelaran sendra tari musik persembahan dari suku dinas kebudayaan Jakarta Selatan dengan judul Ratu Gelatik Kepak Sayap dari Selatan. Itu harus ditonton. Dan kita tutup dengan Lendong Betawi. Untuk Ratu Gelatik Kepak Sayap dari Selatan kita melibatkan 23 sanggar-sanggar yang ada di wilayah kota administrasi Jakarta Selatan. Jadi kami berkolaborasi dengan sanggar-sanggar itu untuk membuat satu produksi baru. Seperti itu. Untuk kegiatan sendiri ini, Perkampungan Budaya Betawi sudah menyiapkan dari kapan Pak? Kita siapkan sudah dua bulan lalu persiapannya. Yang mudah-mudahan ini dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Tidak hanya masyarakat Jakarta Selatan, tapi juga warga masyarakat di Jakarta. Untuk kegiatan menyambut Kota DKI ini, untuk hari ini doa atau memang sudah ada dari tanggal sebelumnya? Sampai kapan Pak? Sementara untuk memperingati hari hut Kota Jakarta hari ini, tapi biasanya kita reguler setiap akhir pekan kita juga punya kegiatan pergelaran seni budaya di PBB. Satu berbakan. Mungkin reguler tadi, sama apa artinya pergelaran-pergelaran dan workshop-workshop yang kita laksanakan untuk masyarakat di sini. Terutama pada generasi muda. Jadi, sesuatu yang kita lihat, ada nilai yang tidak terlihat. Justru kebesaran itu, kekuatan itu muncul dari apa yang tidak terlihat itu. Apa dibalik itu? Kenapa bentuknya seperti itu? Kenapa warnanya seperti itu? Kenapa digunakan untuk acara ini? Kenapa digunakan untuk acara itu? Nilai-nilai itulah yang paling penting. Kalau kita menghayati itu, itu kita menghayati jati diri kita. Dan bangsa yang tumbuh di atas jati dirinya adalah bangsa yang besar, bangsa yang akan besar. Kira-kira itu. Jadi, sangat penting ini. Pameran adalah salah satu event untuk menarik perhatian. Tetapi, yang lebih penting sebenarnya adalah follow-up, kelanjutan dari itu. Jadi, mestinya harus ada agen-agen, termasuk mbak-mbak, mas-mas ini semua, harus menjadi agen untuk pelastarian budaya. Jadi, kebetulan saya di ISTN, saya sebagai rektor ISTN, kan kami sudah memikirkan. Daripada kita menggunakan kostum misalkan untuk wisuda, ini kan budaya-budaya luar. Kenapa enggak budaya lokal kita angkat? Rupanya kita punya tadi itu ya, yang sangat bagus apa? Jas, ujung serong dan sebagainya. Itu kan seperti jas yang sama dengan mereka yang dipakai oleh orang barat dan sebagainya. Tapi, maknanya berbeda. Ya, kenapa ujung serong, kenapa ada kuku macan dan sebagainya. Kalau ini dijadikan baju resmi dalam kegiatan resmi akademik, Kenapa enggak? Kenapa kita harus pakai toga yang toganya, apakah itu budaya kita? Ini sesuatu yang luar biasa. Justru kalau kita menemukan jati daya kita, insya Allah kita akan, apa istilahnya ya, keberlanjutan dari kebesaran bangsa itu akan terus terpelihara. Karena kalau kita hanya meniru saja, kita tidak tahu nilai maknanya, atau tidak sama nilai maknanya dengan jati diri kita, enggak akan langgeng. Jadi sebenarnya, kalau kita cinta pada bangsa ini, kita menjaga kejayaan bangsa sampai ke masa depan, kita harus tumbuh di atas nilai budaya kita. Pak, melihat di era moralisasi ini, apakah pangkapan sudah memiliki sama sebuah budaya? Nah, sering karena begini. Karena semua akan datang dari mata ya. Kenapa anak-anak sekarang senang, apa, kipop misalnya dari, karena semua dari mata gitu. Jadi dia, mereka untuk memahami apa yang ada di balai itu, itu perlu satu effort lebih ya, untuk perenungan atau apa. Padahal sebenarnya yang menjadi budaya, itu ada nilai-nilainya. Sesuatu yang tumbuh hanya wujudnya saja, tidak akan menjadi budaya. Pasti akan digantikan oleh yang lain lagi. Seperti model baju dan sebagainya akan digantikan. Yang langgeng adalah nilai-nilainya. Justru nilai itu yang tidak terlihat di mata gitu. Nah, ini yang orang mengatakan, apakah terkikis, tergantung? Apakah mereka tahu makna-makna itu? Nah, ini kewajiban kita-kita ini, para pendidik, para pejabat, para pamong gitu ya, yang muda, yang apa, yang orang-orang tua gitu ya, itu yang menyampaikan gitu. Harus menyampaikan gitu. Kan saya lihat luar biasa keluhuran-keluhuran budaya kita. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!